Ayo dong, bengkak dong Karena kita lingkupnya orang-orang di gereja Kita lihat peraturan-peraturan dari gereja aja lah ya Bukan beratunya sih Dari Menteri Agama Ini terlalu umum ini Kalau umum kita udah sering lihat lah Kalau di gereja kan gimana nih Ini dari Menteri Agama Jadi terlalu umum untuk orang introvert Waduh Waduh Orang introvert kalau nonton acara kita jadi extrovert Enggak ya Enggak, jadi extrovert itu berbawah sama siapa aja Ini dari Menteri Agama Tau kan Menteri Agama kita siapnya Coba gue Tidak Tau kok Julius Cardinal Darmuat Maget Ganjut Bapak Fahrur Razi Ini membuat panduan penyelenggaran Kegiatan keagamaan di rumah ibadah Dalam mewujudkan masyarakat produktif Dan aman Kita lihat ini ya Syarat-syarat jemaat yang boleh beribadah ya Oke Nah boleh Langsung kita si Ini nomor ini 5 Nomor 5 nih Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah Yang pertama jemaah dalam kondisi sehat Yang kedua Kalau otaknya sakit Gimana bu? Nah itu susah Ya gue jangan gue berarti gue Lanjut Kedua Kalau sudah pihak yang berwenang ini apa nih? Ini nanti dari panggirintang Kalau belum pesen di Shopee aja Oh bisa pesen di Shopee Tepet banyak mau Oh iya Banyak tuh Oke Nanti siap Tenang aja Tenang Mungkin ini Pihak yang berwenang Pihak yang berwenang ini Kayak Shopee Bukalapak Toppet Terus Lazada Yang ketiga Menggunakan masker Atau masker wajah Sejak luar rumah Dan selama berada di area rumah ibadah Jadi nanti Pada tugas ur Siap-siap pakai masker Nah nyanyinya gimana Mohon maaf ini Masker wajah tuh Maksudnya Buat muka Atau gimana Iya masker bengkoang Masker bengkoang Oh Tuh Menghalus Menghalus Biar muka lu halus Iya Jadi Sambil beribadah Cantik juga perlu ya Yoi Lanjut Mengindari kontak fisik ya Tadi udah ya kita ya Menjaga jarak antar jemaah Oke Mengindari berdiam lama Jadi abis ibadah Langsung pulang Gak boleh ngumpul-ngumpul Oh Nah ini yang Bisa itu mas Oh gak bisa Bagus Bagus buat orang introvert Oh iya betul Iya bener Semuanya jadi introvert Sejak covid banyak introvert Sejak covid Hampir semua orang introvert Ngarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit Nah Dilarang Ini tidak bisa Ini tidak bisa Anak-anak dan Agar itu punya Punya komunitas langsia nih Nah itu Wah Mereka antar demo Ini di demo Pak ini Budulasi menteri agama nih Bapak Pak Rul Razi Tolong Kita udah ikut berpartisipasi malah Apa itu partisipasi apaan Pilih nomor 6 juga sama Kita udah masuk new normal squad Anjay Jadi di Albertus udah ada gugus tugas new normal squad ya Untuk mengamankan pribadatan Kita lanjut ke Ini kan kewajiban jemaah Nah ini ada kewajiban Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah Nah Anda bertiga nih Anda bertiga jadi pengurus rumah ibadah Apa yang akan Anda lakukan Menanggapi kewajiban-kewajiban ini Nah Anda juga dong Hey Anda juga dong Oh saya udah Saya laksanakan Kalau saya bisa laksanakan Oh ya Makanya kita masuk ke segmen Jika aku menjadi Thank you Tuhan kan berikan Jalan Jika aku menjadi Ada soundtracknya ya Ada soundtracknya Ntar lu masukin Di gereja kan banyak tuh Macem-macem pengurus Nah kita satu-satu nih Ada apa aja Ya Anda satu-satu nih Pengurus bina iman anak deh Berarti Pengurus bina iman anak Alhamdulillah Tuh Pengurus Pengurus anak-anak aja Belum punya anak Belum punya anak Sudah disuruh Ada sendiri aja Belum punya Ngurus bina iman anak Jadi ini aja Jadi dewan paroki aja Jadi dewan paroki Penentu kebijakan 3D Paroki Alhamdulillah Sampai Gue coba jadi Seksi liturgi Tak Hati-hati Anda Seksi liturgi Ini nih Berarti yang hubungannya Sama Seksi liturgi Ini adalah Di poin H Mempersingkat Waktu pelaksanaan ibadah Tanpa mengurangi ketentuan Kesempuran beribadah Nah lo Wah Itu sangat akan Dilakukan Ketika Romonya TUT Apa TUT Disensor Sensor Nah ini Nah ini Yang gue baca nih Ini jadi pertanyaan juga nih Yang H Berarti kalau mempersingkat Kita komoni Boleh pakai komoni batin Komoni batin Tapi kalau Kalau tidak Terima komoni Jangan Jangan Di depan altar Di sekat Plastik itu Gede Jadi Antara Romo Sama Kita nih Yang terima komoni Dikeliaton tangannya Doang Jadi gak kena Tata muka gitu Ini gue tuh Kayak gitu Ya itu Berarti gak mempersingkat Malam buat lama Ya Gak apa-apa Yang penting Dapet komuninya Eh berarti Biar lebih menguranginya Bukan dikomuni Ngurangin waktunya Bukan dikomuni Dimana Dimana Di kotba Nah coba Ini gue punya ide nih Gue punya ide nih Itu Kan Kalau mempersingkat komoni Ada lagi Go Gak betul Itu kan Satu itu ya Apa mau namanya Mau Piala ya Apa sih Satu piala Tibori 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 ya Tibori itu Dia dirauk Seperti Di sempurna 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 Itu Ketentuan kesempurnaan Ibadahnya Jadi error Jangan itu Nanti Akita Berarti Berarti Tadi Usulnya Adi Sebagai seksi Liturgi Adalah Meniadakan Komuni Komuni Batin aja Gitu Bukan Itu Bukan Kalau gue Komuninya Disingkatin Terus Komuninya Disingkat Plakik Gitu Eh Jangan Ini takutnya Kalau Komuninya Eh Kalau Komuninya Disingkatin Kalau Misalkan Pas Kardinal Buat video Kan bisa Dua Jambung Udah Di timelapse Di timelapse Bro Di timelapse Lanjut lagi Kita Tadi Seksi liturgi Udah Seksi liturgi Sekarang Seksi kesehatan Yang nomor I Memasang Eh Memasang Imbauan Penerapan Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Di area Rumah Ibadah Pada tempat-tempat Yang mudah Terlihat Protokol Kesehatannya Kayak gimana Di gereja Mestinya Kalau Menurut Anda Sebagai Seksi Kesehatan Dilarang Merokok Dilarang Merokok Umum Banget Bener 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 Dilarang Parkir Sembarangan Dilarang Parkir Sembarangan Kedua Itu Bumungan Sama Kesehatan Biar Ketabrak Iya Bener Kalau parkir Sembarangan Ada Anak Lari-Lari Nabrak Kesehatan Juga Ancaman Ancaman Parkir Sembarangan Bisa parkir Di dalam Dalam Gereja Wah Kesehatan Mengantam Kaling Parkirnya Di dalam Gereja Oke Jadi Yang bener Apa Jangan Parkir Sembarangan Bener Karena Kalau Parkir Sembarangan Itu Bikin Emosi Orang Jadi Kesehatan Jiwanya Mengganggu Penglihatan Itu Nggak Nggak Enak Juga Nggak Bagus Buat Kesehatan Nggak Bagus Buat Kesehatan Langsung Protokol Kesehatan Iya Sama Protokol Kesehatan Tadi Baru Dua Dilarang Merokok Dilarang Parkir Sembarangan Itu Ngaco Semua Kok Ngaco Sih Nggak ada hubungannya Sama Covid Berarti Kalau Jemaat Umat Kita Mau Masuk Ke Gereja Kita Apain Dulu Oh Ini Alamin Di tes Di tes Suhu Di tes Suhu Kira Disarang 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 Disuruh Pake hand sanitizer Terus Pake Baju APD Oh Disuruh Pake Baju APD Jadi Jadi Kita Dinyalain Baju APD Apa APD Ngin Apa APD Ngin Mana APD Pake Baju Yang Rp15.000 An Aja Oh Jas Hujan Jas Oh Jas Hujan Jas Hujan Diserotipin Di Rampas Lampas Iya Gitu Aja Itu Juga Bisa Jadi Pake Baju APD Terus Masuk Dia Masuk Ke Gereja Nih Masuk Ke Gereja Diseram Air Diseram Desinfektan Tapi Di Gereja Albertus Ini Gak Mau Masang Desinfektan Sensor Gitu Desinfektan Sensor Bilik Desinfektan Gak 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 Desinfektan Sensor Apa 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 Gue Mau kelihatan Binter Tapi Gak 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 dan desinfektisi secara berkala di area rumah ibadah jadi cuma untuk rumah ibadah, bukan untuk rumah ibadah berarti untuk lingkungan ini doang ya tadi nih, dibilang pengecekan suhu disini juga ada nih, 37,5 nih misalnya, 37,5 harus pulang, apa itu? pulang, pulang Anda melarang orang beribadah biar anak-anak datang kepadaku gak bisa, pulang biar anak-anak datang kepadaku jangan menghalanginya kan, bener kan? bener kan bisa live streaming, pakai kompon ibatin pembelaannya pembelaannya bagus, boleh juga silahkan Anda membeli pulsa di sebelah sini lalu Anda buka live streaming okeh, okeh selamat menikmati berita Terima kasih.